Selamat datang kembali kawan-kawan di our home castle ya kan kita langsung saja mulai sekarang memasuki part ke-56 dan sekarang tugas kita dimana ya kita sudah berhasil merebut Green Hill eh bukan merebut Green Hill mengembalikan Green Hill dan sekarang kita mendapat kabar kalau Matilda sudah dikuasai sama si Highland jadi tugas kita apakah ini lupa aku aku masuk sini kamar atau menjumpai sesuatu gitu lupa 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 ini dua tak guna tunggu kejadian aku dipergok sama orang dulu Buat dipergok sih tuh kejadian dulu orang asing datang ke kamar untuk mencelakai aku baru dijagai kan kurang asam oke kemana ya sebentar kita akan pergi ke kuskus apakah si blacksmith itu bisa kita rekrut jadi aku skip aja kita langsung jumpa di kuskus kita sudah berada di kuskus apakah dia sudah berada sudah berada apakah dia sudah ada di sini kawan-kawan oke sudah ada isn't there a sword of the somewhere that will inspire me apakah ini pedang yang sangat meng-inspire aku katanya a sword that will make me shy boy I like to shape that pedang yang membuat aku bisa berkata boy ya kan aku mau menajamkan dia something like the star dragon sword or the dragon king sword dia seperti star dragon sword atau dragon king sword kita kan punya star dragon sword ya kan hahaha you pedang itu katanya apa-apa orang orang tua katanya berteriak tiba-tiba kayak itu katanya pedang itu is that the star dragon sword apakah itu pedang star dragon sword do you know who I am kan katakan aku siapa ya tahu ya tentu aja aku tahu it's my honor to meet such legendary sword as yourself the sword such as yourself must be able to cut through just about anything anything pedang kekau pasti bisa meng-cut atau memotong apapun katanya gitu kan ya tentu saja Victor kok terdiam lord star dragon sword please allow me to save you lord star dragon sword tolong izinkan aku untuk menajamkanmu it will bring joy back to my work I beg for a big of you itu pasti akan membuat dan damai ya kan dalam pekerjaanku aku mohon padaku apa yang harus aku lakukan katanya cut it out lord man it's just a junkie old sword udahlah apa orang tua katanya ini aja pedang pedang yang yang kayak pedang main-mainan gitulah what are you doing apa yang kau lakukan katanya apa yang kau katakan Victor you dare to call me a junkie old sword kau berani berkata apa mengatakan aku seperti itu katanya if the skabar fits wear it uh why you would dipanti Victor mengamuk dong pedangnya sial person lord dragon sword do not use your great power here I beg of you yang gunakan kekuatanmu disini aku mohon katanya deng ya aku rasa kebenar I will spare your life this time Victor aku aku maafkan aku maafkan apa maafkan hidupmu untuk kali ini Victor ya betul 10 man you just don't know when to start your work tidak tahu bagaimana kecara menutup mulutmu gitu may I serve I mean may I join your group of course we need you in our home castle thank you very much I will repay you I promise yes join si saya jadi kita langsung kebalik ke apa namanya balik ke horror home castle untuk apa untuk mengupgrade senjata kita oke thank you say level 12 oke kita Christophe udah tiga berusia wakaba kita nunjuk ton dulu ah Higgs dulu lah kita eh apa namanya kita naikkan dulu level senjata yang karakter yang betul-betul aku mau pakai terus sampai tamat kawan-kawan jadi kita apa namanya kita kita aplikasi terus sampai mentok gitu loh uang 100 lagi ya berapa 155 Oke Victor sekarang the Victor baru Tenggar udah sekarang Tenggar Tenggar masih level 8 rune aku kurang tahu harus pakai apa gitu loh takut nanti kalau misalnya nanti kalau misalnya entah salah pakai jadi jadi bunder ke kita hai 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 oke sekarang 12 oh ya klip 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 43.000 Oke sekarang klip 7000 masih level 7 kita oke kampulan aja ya kan 11.000 uang sudah habis sekarang eh sudah habis uang kelah kalau gitu oke lah kawan-kawan sekarang eh kita akan menuju ke mana ya Oh ke daerah Tinto kawan-kawan untuk merekun ini nampak apa namanya gurunya si Wakaba dan langsung saja kita menuju ke sana kita sudah sampai di Korn Village dan kita akan merekrut gurunya si Wakaba ini dia ya kan Master Master katanya Wakaba you're not neglecting your training are you no sir kenapa Master yang lari itu apa nih kenapa ya kan hey what is you Joko gimana dia pergi he can eat that much and dangerous around coming he doesn't have anymore dia udah makan banyak terus udah siap makan dia katanya aku nggak punya uang gua hehehe 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 kak itu mengingatkan aku kejadian ini seperti si Hoi kalau si Hoi mengataskan nama kita dia proponnya di kita untuk dapat makan sepuasnya gratis udah tiga kotak tipu Radar Rocks X satu lagi apa aku lupa di itulah Radar eh Radar ya ya Radar Hai Oke sekarang kita akan menemui di sini kawan-kawan disembuh di sini Oh Master Master apa nih Master Master kawan-kawan kawan-kawan isu training has progress aku melihat apa latihanmu apa progres itu gimana aku ngerti tapi bahasa Indonesia apa ya Yes sir as you as you said Master I learn something new everyday Iya Pak seperti Tuhan katakan katanya aku belajar sesuatu yang baru setiap hari but the way Master tapi Master just before you were Hah kenapa kok tadi katanya well the legs are the base of the body and the basis of an apa apa an armed combat terlalala of the way this is amazing there of course Oke huh bisa elen wakaba dia makabah kadeh masih dicari-cari sama yang punya restoran itu dia in hot restaurant in ya makan nggak bayar gitu loh Master diam keseh dan baru Hai kawet your mind and body while your train wakaba who is there with you siapa nih yang orang sebelumnya Oh iya 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 kulupa katanya Allah introduce your own kenalan kau perkenalkan kepadamu ia adalah pemimpin dari CGN PCOM Army he use stone far and his name is Kristoff ya mengguna dia memakai ton far dan di namanya adalah Kristoff is really strong this sangat kuat oke macam-macam-macam anda sama saya ha no master Kristoff panik si wakaba do do well even I the great long chan-chan could not get past your guard you have found a worthy teacher your wakaba who is this man kamu dapatkan guru yang sangat bagus sangat worthy siapa orang ini kata ya kan aku udah aku udah bilang samamu dia pemimpin CGN PCOM Army Lord Kristoff kata ya kan wah did you see the CGN PCOM Army kaku apa-apa kau bilang CGN PCOM Army kata ya I just said it about hundred-hundred-hundred times aku udah bilang seribu kali loh katanya waisi Lord Kristoff long chan-chan will lend you his trade until this is all over manja Lord Kristoff long chan-chan kok Lord chan-chan long chan-chan akan memberikan membantu kau apalah memberikan kekuatan membantu kau untuk sampai semuanya ini berakhir katanya oke dia gabung ya kan join the group wakaba where the army castle is our home castle you've already been there once kau pernah kesana sekali katanya oh that's right well wakaba you will do the run from work so kau harus belajar dari Lord Kristoff katanya mungkin dia akan mengajari apa mengajari mungkin dia bisa mengajari kau bagaimana cara genkaku berkelahi I'm off to the castle ok aku sekarang akan pergi ke castle ok katanya nanti genkaku ini betul-betul sangat terkenal di zamannya ok pak katanya but master should you pay for your meal seharusnya kau apakah kau seharusnya membayar apa uang makan mulu katanya hmm well yes of course I was just testing your memory aku bukanya tes apa memori mulai lari dong hmm oke kan kawan jadi di episode ini kita sudah mendapatkan dua karakter dan kalau nggak salah satu lagi ada di sini ya mana ya atau di sini atau di Tinto atau dimana tuh ntar di sini kayaknya di sini ah ya ini dia dia adalah pembuat jendela yang dimana dia bisa namanya apa namanya membuat ini apa namanya Biner Biner lah bisa juga kita bilang ini ya untuk mengubah warna-warna nya biar lebih cantik lagi Oh udah 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 kata ya Hei Boy is in the window set you have there brings back Memorize kata ya Hei Boy would you let me buy this window set no it's just that I'm feeling a little nostalgic aku sedikit bernostalgi ya dia Oh oke join us in exchange oke kalau begitu join sama kamilah sebagai itulah apanya bayarannya ah join katanya apa maksudmu katanya kan jadi bicara blablabla gitu hey boy I didn't realize you were such an important person Hei Boy aku tidak sadar kalau kau adalah orang yang sangat penting katanya what a surprise guys aku sangat terkejut I understand I have you Oke aku akan menolongmu Oke kita dapat kita dapat kita dapat guys I'll make you see skill lagi after such orang terakhirnya aku rasa aku bisa menggunakan lagi skill aku setelah beberapa lama katanya aku mau ini kawan-kawan bentar ya ganti ini ya saya ching window color dulu eh salah ching window eh inilah oke terus ya udah gitu lho ching color eh kembar lebih cantik dia kan anggitar biru quit kan keren terus Ayo udah change the sound Oh bisa ganti musik gitu Hai coba Hai coba Hai cerit Doremi Hai cerit Doremi coba Hai cerit Doremi coba Hai ini Hai Hai maksudnya apa Hai Hai bentar Bentar ya Oh Coba ganti lah warna kuning Oke bagus Mantap Keren jadi lucu dia Oke Ini si Simon Kalau gak salah ya kawan-kawan Kita bisa berikut satu orang koki Di istana kita Yang dimana dia tiba-tiba datang gitu Ntar dari mana out of nowhere Dan sebentar Sebentar ini jalan cerita Kamu mau Melihat Kamu mau bertemu dengan aku lho Apa ini ada apa Aku mempunyai Tolonglah Permintaan yang besar Untuk untuk meminta Pokoknya minta tolong lah Ke Ke Shikiba Oke aku dengar Katanya aku akan mendengar The next battle will most likely determine The outcome of the war Mungkin Peperangan Selanjutnya akan Lebih Uh gitu lah Lebih wah lah Lebih seram daripada sebelumnya gitu If we hope to win Jika kita berharap untuk menang We're going to have to take a gamble Kita harus mengambil Apa namanya Gamble itu kayak judi gitu lah Kayak apa namanya Bukan Maksudnya Bukan judi uang Tapi apa ya Kayak ambil kesempatan itulah Chance 50-50 gitu Kalau kita gak ambil Ya kita gak akan menang gitu It will be hard A battle Pasti ini akan Peperangan sangat berat katanya Highland and the CGPersar Army Continues to glare to each other Across the derogate lake And although the multi-legged dog Has surrendered The area is still unstable And the Highland Army Can pull their force away Oke You are saying that Even we If we take the gamble We can defeat Matilda Kita gak bisa mengalahkan Matilda So then what do you Jadi apa Rencana musuh Ya kan I want you to take arrangement To attack Victor All far east of Muse Oke Even if Highland realize It's a decoy They all have to Divide their armies To defeat Defense the Highland Kingdom From you From you You'll probably call Apan Leon's route to do it Oke Tugas berat nih kayaknya Karena Karena Kalau misalnya sekali lagi Apa Peperangan selanjutnya Atau peperangan yang Sangat berat So since my defense Semenjak kekalahan aku I feel I've lost my place In this world Aku rasakan aku Kehilangan Tempatku di dunia ini But when I see Lord Christoph Tapi ketika Melihat Lord Christoph See him charm These people And translate this word It may be Inappropriate For a general But It makes me believe In miracles Okay Lord Christoph I don't need your men The soldiers Who have followed me From Highland Will be enough Aku gak perlu Apa Orang-orangmu Jadi tentara-tentara Yang mengikuti aku Dari Highland Itu dicukat ya Okay Thank you general Terima kasih Dari Keperangan Lord Christoph It's not like you To both Like of me Lord Christoph Carusnya kau Tidak usah Beginilah Keperangan aku Katanya Please take care Of my son Tolonglah Jaga anakku Under your Apa Tutelage Ya Tutelage Bacanya ya He will become A brilliant strategist Okay Jadi itulah Kawan-kawan Misi Utama kita Sebenarnya Kita Bateri dulu The Gustoph I formed A new strategy This fight Will be the D-save battle Between the CGP Army and Highland Okay The force behind This war Are about to Reach their limit The winners Will win everything The loser Will Lose everything Jadi siapa yang menang Akan memenangkan segalanya Siapa yang kalah Akan kalah segalanya Atau kehilangan segalanya Both the states and Highland Will be beating their existence Under his battle You have two choice One Is to stay The course This is the easy road But It is the path of defeat The other Is to fight for victory for all This is a thorny path But It is the path Of kings I await your decision What Christoph I can't yet Okay Then people Talk to me Are you okay 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 Jadi Sebentar Ini Sudah Okay Sudah Menik ke 43 Tapi Karena Sudah Gimana ya Lupa Aku tempatnya Tapi Karena Sudah Tanggung Jadi Kita langsung Kesini Saja Aku Memberkrut Itu loh Sebentar Oh iya Di bawah Jadi ini Sudah mau Sudah mau Akhir-akhir lah ya Soalnya Tadi Sudah Sudah kasih Kita Suruh pilihan Kita perang Atau kalah Atau enggak Kalau kita Nggak perang Kita kalah Kalau kita perang Kita akan menang Gitu Tapi nanti aja Kawan-kawan Di next episode Mungkin ya Wih Ini panggungnya Di next episode Mungkin ya Kita akan Menjalankan Apa namanya Misi utama Kita Seperti itu Nah ini Kawan-kawan Sebentar Kalau nggak salah Ya Kalau nggak salah Sebentar Kalau nggak salah Salah Salahnya Salah kali Gitu Oh dari sini Kalau nggak salah Oh Kalau nggak salah Ini ada orang Ini Ini koki Dia Siap Ini kita Udangan Don't worry Leave it to me Apa nih If you want Good food You gotta have A fruit to cook it So leave it to me Jadi kalau Mau Masak makanan yang enak Kalau harus Apa Baru bisa Panin memasak Jadi Serahkan sama aku Katanya Ayo Ada orang asing Bisa masuk ke dalam Kestel Bebas-bebas Kemana pengamanan Coba Aku tahu Siapa Kau memimpin Dari CGP Is your army You are the lord Christoph Kata Tuhan Christoph Hey You Wait Tunggu Katanya Hey Hey I'll make Delicious food For you Please Hire me Aku membuat Makanan yang enak Untukmu Tolong Terimal aku Katanya Hmm Really Katanya But of course Just leave it all All to me Tentu saja Tapi Tentu saja Serangan semuanya Kepada aku Katanya Oke Kita dapat Koki Kawan-kawan Sik Well I get right To work Oke Aku akan Bekerja Katanya Is you real Oke Christoph You wanna have A strange guy Like that Join your group Katanya Ya kan Dia aja bilang Kamu orang aneh Kiki itu Join ke grupmu Nah Jadi kan Yang tadi Kosong Kawan-kawan Di halaman Kita Jumpa sama Koki itu Sekarang sudah cantik Ada mejanya Ya kan Oke Dan sini Tempat makannya Ini dapurnya Cuy Wui Ada bebek Itu Wuh Kayak enak Ini makanan Ini Gak sekejap Sudah terinovasi Semua Oke Lakan Kawan-kawan Jadi Sampai disini dulu Untuk part kali ini Di part 56 Dan di part Selanjutnya Kita akan Mungkin Ya Nyari-nyari lagi Sebelum Nyari-nyari Orang lagi Sebelum Kita ke Misi utama Kita Agar lebih Rame aja Gitu kan Kawan-kawan Karena Ini Sudah mau Dekat Akhir Dari pertandingan Pertandingan Si cerita Dari game Suiko dan 2 Ini Jadi lucu Aku dengar Wek 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 Jadi Untuk Apa namanya Untuk Part selanjutnya Kita Itulah Apa Merekrut Beberapa orang lagi Baru kita ke Misi utama Mungkin Misi utamanya Di Part 2 part lagi Oke kawan-kawan Terima kasih yang udah Menonton Terima kasih udah Like, Share, dan Subscribe Saya Kevin Christopher Dari channel Kristofin Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Dadah